Al-Ambwa, Pelopor Pagian Sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Jadi pertanyaannya Bagaimana dengan orang yang berpuasa Mendahului keputusan pemerintah? Ya Karena alasannya mereka Punya perhitungan tersendiri Jadi menurut mereka sudah masuk bulan Ramadan Ya Ya maaf sekalian Ini sudah kita bahas dalam permasalahan Cara menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan Maka Yang berhak menetapkannya adalah pemerintah Yang berhak menetapkannya adalah pemerintah Berdasarkan hadith Dan amalan Yang dilakukan di masa Nabi SAW Dan para sahabat Hadithnya Nabi SAW bersabda Berpuasa adalah hari kalian berpuasa Berhari Raya Idul Fitri adalah hari kalian berhari Raya Idul Fitri Berhari Raya Idul Adha adalah hari kalian berhari Raya Idul Adha Maksud hadith ini dijelaskan para ulama ahli hadith adalah berpuasa dan berhari Raya bersama pemerintah Dan ini amalan yang berlaku Di masa Nabi SAW dan para sahabat Tidak ada sahabat yang melihat hilal sendiri Lalu dia berhari Raya Idul Fitri adalah hari ini Lalu dia berpuasa sendiri tidak ada Dia laporkan dulu kepada pemimpin Nabi Muhammad SAW Dan Nabi yang menetapkan Kalau orang itu layak dipercaya bahwa dia telah melihat hilal Begitu pula di masa para sahabat Jadi pendapat yang kuat insya Allah adalah Yang berhak menetapkan masuk dan keluar Bulan Ramadhan adalah pemerintah Maka siapa yang menetapkan sendiri Kemudian menyelesihi pemerintah Maka dia telah menyelesihi sunnah Dia telah menyelesihi sunnah Apalagi kalau ditambah dengan cara dia menetapkan bulan Ramadhan Tidak sesuai sunnah Yaitu dengan cara hisap Bukan melihat hilal Jadi dua kesalahannya Menyelesihi pemerintah Dan menetapkan awal Ramadhan Dengan cara hisap Cara yang bid'ah Sebagaimana digatakan oleh Ibn Hajar Itu adalah bid'ah Serta menyelesihi ijmat Salaf dahulu Dengan hilal Mereka menggunakan hilal Melihat bulan Kalau bulan tidak ada Maka disempurnakan syabat Menjadi 30 Iya Dan hikmahnya jemaah sekali ya Agar terjadi persatuan Kan gak enak rasanya Sebagian orang masih makan-makan Sebagian udah Menahan lapar Jadi gak bagus kan Gak satu rasa umat Islam Bayangkan kalau ada 10 orang mas Masing-masing punya keputusan berbeda Bayangkan jemaah sekalian Tidak terlihat persatuan umat Islam Ya Hada firakun mustaqim Masing-masing 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 Masing-masing